Pemirsa, ikutin terus ya update berita Banjar TV dengan cara subscribe channel ini dan nyalakan notifikasinya. Oh iya, like juga video-videonya, comment and share. Terima kasih. Selanjutnya, Komunitas Klub Mobil R3 Klub Indonesia Air Cik Chapter Kalimantan Selatan melaksanakan aksi penului bencana kabut asap dengan membagikan 800 masker kepada siswa dan siswi SMP Negeri 11 Banjar Baru. Ratusan anak SMP Negeri 11 Banjar Baru mendapat bantuan masker dari Komunitas Klub Mobil R3 Klub Indonesia Air Cik Chapter Kalimantan Selatan yang diserahkan langsung oleh Sang Ketua Inta Nasti Puspita di halaman sekolah di Jalan Gelef Banjar Baru. Satu persatu masker dibagikan kepada siswa dan siswi di depan gerbang sekolah saat mereka tiba berangkat baik diantar oleh orang tua ataupun diantar menggunakan angkutan pelajar gratis. Kegiatan ini merupakan aksi sosial dari RC Chapter Kalimantan Selatan yang peduli terhadap bencana kabut asap yang sedang melanda saat ini. Dengan pembagian masker ini setidaknya mantu mencegah para siswa agar terhindar dari gangguan pernafasan akibat kabut asap. Kita bawa 800 box untuk masker. Jadi untuk adik-adik mudah-mudahan dengan masker yang kita berikan juga bisa bermanfaat, bisa membuat mereka paling tidak melindungi asap sampai bisa terisap di mulut mereka. Karena memang itu kan sangat-sangat berbahaya, apalagi kena paru-paru, bisa juga mungkin nanti jadi batu, sehingga membahayakan diri mereka. Ya paling tidak kita bisa membantu mereka untuk menjaga kesehatannya, walaupun itu hanya sebuah masker. Sementara itu, hal ini mendapat tanggapan positif dari pihak sekolah yang memudahkan siswa untuk belajar di dalam kelas. Kesehatan kami adalah atas nama SMP Negeri Sebelas Banjirwaru, Kota Banjirwaru, anggapnya sangat positif di atas bakti peduli lingkungan, khususnya pada saat sekarang ini kabut asap yang luar biasa dibandingkan tahun kemarin. Dan Alhamdulillah hari ini anak-anak kami mendapatkan masker dari Eti. Itu sempat mengganggu sistem pembelajaran enggak Pak? Ya, memang ada gangguan sistem pembelajaran, yang akhirnya dari dinas pendidikan mengeluarkan satu edaran, bisa memundurkan waktu belajar kurang lebih satu jam. Yang biasanya masuk jam 8, bisa masuknya jam 9. Tetapi tidak mengurangi jam pelajaran, pulangnya juga mundur. Yang biasanya setengah 4, pulangnya setengah 5. Kedepannya, RC Chapter Kalimantan Selatan akan terus menggelar aksi sosial lainnya dengan harapan agar bisa lebih dekat dengan masyarakat. Arwin Yudhan Wari, Banjar TV 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 selamat menikmati